Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Labuan Bajo Sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur guys Di video kali ini kami akan ajak kalian jalan-jalan virtual Sekaligus kami juga akan memberikan info budget selama kami liburan disini Labuan Bajo ini adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia Disini juga kalian bisa menemukan hewan endami komodo Diretan pulau eksotis, keragaman bawah laut, hingga pantai-pantainya yang super keren banget guys Semuanya akan kami rangkum di video ini Jadi jangan kemana-mana, tonton videonya sampai habis ya Dari rumah sekitar jam 5.30 kami naik taksi online untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta Agak sedikit kesiangan berangkatnya Harusnya sih jam 5 kami sudah otw ke Bandara Soekarno-Hatta Semoga aja gak terlambat ya guys Setiba di Bandara pukul 6.15 langsung buru-buru buat antri bagasi Karena pesawat kami akan take off pukul 7.10 guys Nah yang lama ini adalah antri bagasinya guys Ternyata penumpang tujuan Labuan Bajo banyak juga Jadi usahakan minimal 1 jam sebelum take off kalian udah beres drop bagasinya Oh iya untuk harga tiket pesawat Jakarta Labuan Bajo sekitar 1,3 jutaan tergantung session Jadi total biaya PP Jakarta Labuan Bajo sekitar 2,5 jutaan per orangnya Buat kalian yang suka lihat pemandangan dari pesawat kami sarankan pilih kursi yang di sebelah kanan Karena dari jendela kita bisa melihat indahnya pulau-pulau yang ada di Flores NTT guys Gak terasa 2 jam di pesawat dan sekarang kami sampai juga di Bandara Komodo Waktu disini lebih cepat 1 jam dari Jakarta Jadi harusnya kita tiba jam 9 lebih Tapi karena perbedaan waktu sekarang disini sudah jam 10 lewat Untuk hari pertama kami stay dulu di hotel sambil istirahat Dan besok pagi baru kita mulai menjelajahi destinasi wisata yang ada di daerah sini Oh iya sekedar informasi disini tuh belum ada taksi seperti blueboard atau taksi online Jadi kalau dari Bandara kita bisa naik taksi-taksian yang harganya sekitar 100 ribuan untuk 1x drop Harga tinggal di negosiasin aja sama drivernya ya Disini juga ada beberapa hotel yang sudah include dengan penjemputan dari Bandara menuju hotel Terus juga banyak rental motor dan mobil yang bisa COD-an di Bandara Jadi tinggal kalian pilih aja mau pakai transport apa untuk stay selama di Labuan Bajo Nah selama perjalanan menuju hotel kami menemukan spot yang keren banget Ini adalah puncak waringin dimana dari trotowar jalan ini kita bisa melihat indahnya pelabuhan Labuan Bajo Yang dipenuhi kapal berlayar mulai dari yang besar hingga yang kecil guys Masya Allah keren banget ya Nah kalau malam hari katanya pemandangannya lebih keren lagi guys Nanti kita coba ya Jujur kami sangat amazing dengan Labuan Bajo Ternyata daerah ini sangat indah dan tata kotanya juga sudah rapi Apalagi jalannya mulus banget guys Dan satu lagi disini kalian bisa parkir bebas tanpa ada tukang parkir yang ngumpet di balik pohon guys Oh iya jarak dari Bandara ke pelabuhan gak jauh sekitar 15 menit aja Dan Alhamdulillah akhirnya kami sampai juga di hotelnya Untuk 2 malam kami akan stay di El Bajo Hotel yang lokasinya ini gak jauh dari pelabuhan Labuan Bajo Kami pilih hotel ini karena harganya masih murah di harga 400 ribuan dan fasilitasnya pun juga lumayan Hari ini kami mau istirahat aja di hotel sambil isi stamina untuk besok Jadi kalau kalian mau ikut trip di Labuan Bajo disarankan sampai disini H-1 ya Karena tripnya itu dimulai besok jam 6 pagi guys Nah ini kondisi kamar yang kami pesan fasilitasnya cukup oke dan nyaman Terus juga ada jendela yang viewnya langsung ke dermaga Meskipun masih banyak hotel yang viewnya lebih bagus Tapi menurut kami karena disini kami cuma buat numpang tidur dan naro barang Jadi kami pilih hotel ini aja Terus juga kalau mau cari makan gampang karena disamping ada cafe dan supermarket Oh iya disini juga sudah ada ojek online dan online food Kalau males keluar kalian bisa pesan makan di online food aja Soret telah tiba dan suasana dari kamar pun bagus banget Kita bisa melihat sunset yang Masya Allah keren banget ya guys Nah karena sudah malam sekarang kami istirahat dulu Hari kedua sekarang jam 6.15 kami mau menuju pelabuhan Untuk full day trip ke 6 destinasi wisata keren yang ada di Labuan Bajo Nah ini kami dijemput oleh guide-nya untuk menuju pelabuhan Karena paket tripnya sudah ikut dengan penjemputan dari hotel ke pelabuhan Oh iya kami tuh sempet bingung dan kesulitan juga nyari jasa trip di Labuan Bajo Karena daerah ini buat kami tuh masih asing dan kami pun juga belum tau dengan orang-orang daerah sini Nah alhamdulillah kami dapet jasa trip yang bagus dan servisnya juga oke Kebetulan jasa trip ini pernah dipakai oleh bobo cantik Dan karena gak mau pusing nyari-nyari lagi Jadi kami pakai jasa trip Labuan Bajo yang sama Untuk kontaknya kami cantumkan di kolom deskripsi Jadi jika kalian ingin tanya-tanya seputar trip yang ada di Labuan Bajo Bisa langsung kontak aja Oke sesampai di pelabuhan kita langsung menuju dermaga untuk naik speedboot Oh iya sedikit kami jelaskan untuk trip satu hari penuh di Labuan Bajo Biasanya disini pakai speedboot ya guys Terus ada dua pilihan mau yang open trip atau private trip Kalau open trip kalian cukup bayar sekitar 1.450.000an per orangnya Dan nanti satu speedboot akan digabung dengan wisatawan lainnya Sedangkan untuk private trip artinya speedboot ini hanya untuk kalian bersama keluarga, teman, dan tim kalian Enaknya kalau private trip tuh kalian bisa canda riang saat perjalanan di laut guys Karena kalian kan udah kenal dengan semuanya Day 2, day 2 Kita mau ngetrip ke 6 pulau hari ini guys Nah untuk pilihan full day trip private ada 4 pilihan tipe speedboot ya guys Kami juga baru tau ternyata kayak hotel aja ada pilihannya mulai dari yang standar, nilak, sampai suite Nah kali ini kami pilih yang tipe arsiva selain kabinnya luas Speedboot ini juga sudah dilengkapi dengan AC Jadi meskipun kita lagi trip panas-panasan di laut Kita akan tetap nyaman serasa lagi di hotel aja guys Terus kita juga akan mendapatkan mini bar seperti snack, buah-buahan, soda dingin, air mineral, coffee Semuanya itu gratis ya guys Selain itu kita juga akan mendapatkan makan siang nantinya Untuk kabin speedboot arsiva ini sangat nyaman dan kokoh Dijamin perjalanan kalian pasti aman Satu lagi di speedboot ini juga sudah ada kamar madi lengkap dengan closet dan shower di dalam maupun di luarnya Jadi kalau kalian habis snorkeling kalian bisa langsung bilas disini guys Oke sekarang langsung aja kita let's go ke Pulau Padar Halo kapten Ini kapten gak nih Tujuan kali ini ke Padar Ini ke Padar di 1 jam 15 menit 1 jam 15 menit ya 15 menit Dan nanti kita akan trekking kurang lebih 8 ratus sana tangga Dari pantai ke puncaknya Dari pantai sampai ke titik terakhir di top pointnya untuk Pulau Padar Untuk full day trip kali ini kita akan mengunjungi 6 destinasi wisata Mulai dari Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Takamakasar, Manta Point dan terakhir ke Pulau Kanawa guys Jadi bener-bener emang padat banget kegiatan hari ini Pulau Padar ini dijadikan destinasi pertama karena untuk sampai di top pointnya dibutuhkan tenaga ekstra Terus juga biar gak terlalu panas kalau masih pagi seperti ini Nah selama perjalanan ke Pulau Padar Kalian akan dimanjakan dengan sunrise dan pulau-pulau kecil yang ada di Labuan Bajo Kami jamin mata kalian gak akan bosan selama perjalanan di lautnya Nah setelah 1 jam perjalanan akhirnya sudah mulai terlihat Pulau Padar Dengan daratan bukit-bukitnya yang berdiri gagah dan sebentar lagi kita akan sampai Jangan lupa gunakan sepatu atau sandal gunung yang nyaman karena kita akan trekking 800 anak tangga untuk sampai di top pointnya Alhamdulillah sekarang kami sudah sampai di pesisir Pulau Padar Pertama nginjekin kaki disini tuh rasanya kayak lagi ada di zaman dinosaurus Jadi gak heran sih kalau komodo itu dijadikan satwa purubakala Karena vibes kawasannya pun emang seperti ini guys Pokoknya kalian wajib banget coba buat kesini ya Dari pantai kami masih jalan sedikit lagi untuk menuju loketnya Dan ternyata di pantai ini juga masih ada rusak liar yang bisa kita temui Oh iya untuk full day trip ini harganya belum termasuk tiket wisata Jadi kalian bisa bayar sendiri atau langsung minta bantu guide-nya Untuk urus tiket masuk semua destinasi wisata yang akan kalian kunjungi Untuk semua tiket wisatanya kalau ditotal sekitar 200 ribuan per orangnya Jadi kalian gak perlu repot-repot antri beli tiketnya setiap masuk ke sebuah tempat wisata Setelah mendapatkan tiket seperti biasa ada pengarahan sedikit tentang aturan trekking di pulau padar Terus buat kalian yang mau main drone di area ini harus bikin surat izin dulu di loketnya Dan itu pun harus bayar sebesar 1 juta guys Uang tersebut tetap akan masuk ke kas negara Dan menurut kami sih lumayan mahal juga ya biayanya Tapi mau gimana lagi kayaknya kurang afdol aja kalau kesini tuh gak main drone Apalagi pulau padar itu keren banget kalau dilihat dari atas guys Oke sekarang langsung aja kita mulai trekkingnya Untuk trekking ke atas dibagi menjadi 5 pos atau 5 poin Dimana kalau kalian lah bisa istirahat sebentar di setiap poinnya Dan jangan harap ada yang jual minuman di atas Jadi kalian wajib bawa air mineral buat dibawa ke atas ya Karena lumayan banget trekkingnya Nah baru di poin 1 aja kaki udah mulai gemeter nih guys Dan nafas pun udah mulai ngos-kosan Kami harus tetap semangat karena udah jauh-jauh kesini Masa gak foto di puncak padarnya Sekarang kami sudah di pos 2 artinya masih setengah perjalanan lagi Untuk sampai ke top point Nah di pos 2 ini sudah mulai terlihat view-nya Tapi masih kurang tinggi dan bagus ya guys Jadi kami harus terus paksa kaki ini untuk naik ke atas Meskipun rasanya sudah mual Padahal sebelum kesini kami tuh udah latihan tipis-tipis Agar gak kaget banget dengan trekkingnya Tapi tetap aja guys Medannya lumayan capek Semangat guys Masih jauh di atas sana Untungnya ini masih pagi dan udara juga belum panas Gak kebayang deh kalau kalian trekkingnya jam 12 siang Oke sekarang kita lanjut ke pos 3 Dan makin ke atas Medannya udah gak landai lagi ya Jadi stamina pun akan semakin terkuras Dan akhirnya kami sampai juga di pos 3 Di pos 3 ini areanya cukup luas Dan view-nya juga udah keren Kalau kalian mau bikin footage pre-wedding Ini sih bagus banget Karena view-nya 360 Jadi mau ambil dari sudut manapun Dapet background-nya Lanjut ke top point-nya Di pos 5 Dan jalannya pun sudah makin curam Ini alasan kami kenapa gak ajak anak-anak liburan kesini guys Karena bawa badan sendiri aja udah ngap banget Apalagi kalau harus gendong anak-anak Buat sampai ke top point-nya Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup melelahkan Akhirnya sampai juga di top point pulau padar Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang Masya Allah Bagus banget guys Inilah arti bahwa proses tak akan mengkhianati hasil Semuanya terbayarkan tunai ketika kalian sampai di top point Cuma rasa syukur yang kami bisa ucapkan di top point-nya Karena begitu indah ciptaannya guys Terima kasih telah menonton Oke trip ke pulau padar sudah selesai Dan sekarang kita turun ke bawah Kembali ke speedboot Untuk lanjut ke destinasi kedua Yaitu Pink Beach Nah di dekat loket pulau padar ini Banyak yang jual pernak-pernik khas daerah komodo Yang bisa kalian jadikan oleh-oleh guys Untuk harga miniatur komodo yang terbuat dari kayu Itu mulai dari 200 ribuan ya Terus juga kalau kalian haus Bisa duduk sejenak disini Sambil minum air kelapa muda Yang dijual di warung makanan dan minuman Nah sesampai di speedboot Keringat kami sudah bersucuran Sehabis trekking dan hawanya Sudah mulai terik dan panas guys Untungnya di speedboot ini sudah ada AC Jadi kita bisa istirahat Sambil mendinginkan badan Perjalanan menuju Pink Beach Dibutuhkan waktu sekitar 15-20 menit saja Jadi gak terlalu jauh Seperti dari Labuan Bajo Ke Pulau Padar ya guys Pantai Pink Labuan Bajo ini Terletak di Pulau Komodo Kalau sudah disini tuh Kayak tinggal nyeberang aja Antar pulau-pulau yang berdekatan Nah sekarang kami sudah sampai di Pantai Merah Atau yang dikenal dengan Pink Beach Hamparan pasir berwarna pink sepanjang pantai ini Berasal dari butiran warna putih Yang bercampur dengan butiran terumbu karang Berwarna merah Yang sudah mati bernama Foraminifera atau Foram Selain karena Foraminifera Cangkang kerang berwarna pink Atau amuba mikropis Yang terpecah menjadi butiran yang lebih kecil Terus terbawa ombak di pesisir pantai Juga mempengaruhi perubahan warna pinknya Jadi itulah alasan kenapa Pantai ini warnanya bisa jadi pink ya guys Dan kalau kita lihat dari atas Gradasi warna pinknya Masya Allah Keren banget guys Disini kalian bisa main dan renang Di airnya yang jernih banget Atau mungkin berjemur biar tambah eksotis guys Nah kalau kami Pilih duduk santai aja Di warung-warung yang ada disini Sambil makan Indomie terenak Dan termahal khas Pink Beach Kenapa termahal? Karena buat makan Indomie Disini kalian harus naik pesawat Dan speedboat guys Setelah satu jam menikmati Keindian Pink Beach Sekarang lanjut kami menuju Pulau Komodo Oke guys Ini sekitar jam 11.15 Dan untuk sampai ke Taman Nasional Komodo Dibutuhkan waktu sekitar 15 menitan aja Gak lama Akhirnya kami sampai juga Di Taman Nasional Komodo Yang menjadi ikonik Kalau kalian liburan ke Labuan Bajo Disini kita turun di dermaganya Dan ternyata dermaganya ini Lumayan panjang dan jauh juga Untuk sampai ke pintu masuk Taman Nasional Komodo Untungnya sih pemandangannya keren Jadi sambil jalan Kita bisa menikmati view laut Dan bukit-bukit di Pulau Komodo Nah ini akhirnya kami sampai juga Di pintu masuknya Dan habis dari sini Kita langsung ke loketnya Untuk beli tiket guys Berhubung kami sudah serahkan Ke guide-nya untuk urusan tiket Jadi kami tinggal terima biar saja Tanpa harus pusing bayar ini itunya lagi Di area loket ini Ada seperti musim komodo Dimana banyak informasi tentang komodo Terus juga ada gambaran area trekking Yang akan kita ambil nantinya Untuk mencari komodo Karena untung-untungan juga ya Buat bisa lihat komodo Dimana yang kami tahu Komodo itu hewan individualisme Yang gak suka kumpul Buat gosip bareng guys Jadi agak susah-susah gampang Buat nyari komodonya Nah trip di pulau komodo kali ini Kami ditemani oleh ranger Atau pawang komodo Yang sudah berpengalaman Sebelum trekking mencari komodo Kita akan diberikan sedikit penjelasan Dan pengarahan oleh rangernya Semoga hari ini kita bisa melihat komodo Secara langsung Tanpa harus mencari ke hutan-hutan Agar bisa hemat tenaga Untuk destinasi berikutnya guys Nah alhamdulillah Doa kami didengar Gak lama kami jalan Ternyata di posisi pantai Ada seekor komodo jantan Yang lagi terluka Karena habis berantam Memperebutkan betina Oh iya Selalu dalam arahan ranger ya Ketika sedang mendekati komodo Karena kalau sampai kena gigitannya Bisa bahaya banget guys Beberapa sumber mengatakan komodo Memiliki air liur Yang banyak kandungan bakterinya Dan mematikan Dan beberapa sumber Mengatakan komodo itu Memiliki racun Yang berasal dari bawah rahangnya Keberuntungan sedang berpihak ke kami Dimana hari ini Kami sudah bisa menemukan Tiga komodo Yang tersebar di pantai Meskipun sudah ketemu Tiga komodo Kami tetap mau masuk ke hutan Untuk melihat kondisi di dalamnya Siapa tahu bisa ketemu komodo lagi Oh iya Untuk komodo kecil Biasanya mereka hidup di atas pohon Untuk mempertahankan diri Dari kanibalisme Sesama komodo Nah selain komodo Di pulau ini juga ada rusa Kambing dan kerbau Yang hidup berdampingan Dan dijadikan sebagai Rantai makanan komodo Mereka itu kalau makan Jarang bisa sebulan sekali Tapi sekalinya makan Bisa menghabiskan Satu ekor rusa Kali ini kami diajak oleh Ranger untuk melihat Sarang komodo Yang sedang bertelur Tapi kami gak berani mendekat Takut mereka merasa terganggu Karena kehadiran kami Setelah keliling hutan Kami tak menemukan Satu ekor pun komodo lagi guys Akhirnya kami diajak Ke bukit komodo Oleh ranger Katanya sih dari sana Viewnya bagus Oke sekarang kami sudah sampai Di bukit komodo Dan dari sini Kita bisa melihat Pantai dan bukit-bukit lain Yang ada di pulau ini Oke sekarang kami kembali Ke speed food aja Untuk lanjut Ke destinasi keempat Nah karena haus Kami beli air kelapa muda Dan harganya tuh Lumayan mahal ya Disini harganya Sekitar Rp40.000an Mungkin karena ini Tempat wisata guys Jam sudah menunjukkan Pukul 12.30 Sekarang lanjut Kita menuju Takamakasar Sambil jalan Kita bisa isi rahat Dan makan siang Di speed food aja Biar gak buang-buang waktu guys Untuk waktu dari pulau komodo Ke Takamakasar Dibutuhkan waktu Sekitar 30 menitan Sesampainya di Takamakasar Agak lumayan ramai Speed food yang sedang berlabuh Padahal ini hari biasa Tapi emang gak ada habisnya Wisatawan yang berlibur Kelabuhan Bajo Takamakasar ini Semacam timbunan pasir putih Yang berbentuk huruf U Jadi kalau dilihat dari atas Seperti pulau pasir kecil Yang bentuknya unik Dan indah banget Nah kami disini Agak sedikit norak guys Karena pas liat air Di pelabuhan Bajo tuh Menurut kami Udah paling jernih Tapi ketama sekali Nanti ada lagi Yang lebih jernih Dan ternyata Air di Takamakasar ini Jernihnya luar biasa Maklum guys Biasa main di Ancol Jadi Nora Kalau liat pantai Yang airnya Kayak kristal gini Di Takamakasar Kalian bisa foto Atau renang-renang Tapi karena kami Males Gonta-ganti bajunya Jadi kami cuma main Di pasir Dan air dangkalnya aja Gak banyak yang bisa Kami eksplor Jadi setelah puas Main drone Kami lanjut ke destinasi kelima Yaitu Manta Point Lokasinya gak jauh Dari Takamakasar Sekitar 5 menitan aja Kami sudah sampai Di tengah laut Yang menjadi titik berkeliaran Ikan parimantanya guys Parimanta adalah hewan yang secara umum memiliki perilaku yang tenang Ikan ini juga memiliki perilaku bersahabat dengan para penyelam Ia juga bisa terlihat di dekat permukaan laut dan sekitar terumbu karang Ikan Manta terkenal karena mereka bisa melompat keluar air dan karena juga ukuran tubuhnya yang besar Ada beberapa teori kenapa mereka melompat dari air Yang pertama karena sedang lari dari pemangsanya Dan yang kedua karena sedang melepaskan parasit yang menempel di badannya Kali ini kami gak beruntung karena semua Manta yang kami jumpai berada di bawah laut guys Tapi tenang aja buat kalian yang mau lihat langsung Manta bisa gunakan alas snorkeling yang tersedia di speedbootnya guys Kapan lagi bisa berenang bareng ikan Manta sebesar ini Kami jamin liburan kalian di labuan baju tak akan terlupakan karena emang seru banget guys Oke sehabis puas melihat Manta sekarang lanjut kita ke destinasi ke 6 atau yang terakhir yaitu Pulau Kanawa Waktu yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 30 menitan aja Dan nanti di Pulau Kanawa kita bisa snorkeling bareng ikan-ikan yang keren banget guys Sekarang jam 3 sore kita sudah sampai di Pulau Kanawa Sambil nunggu speedboot parkir di Dermaga kita langsung siap-siap aja ganti baju renang Nah saat kami kesini tuh banyak banget wisatawan asing dibanding lokalnya guys Dari awal kami di Pulau Padar hingga terakhir kami di Pulau Kanawa sedikit banget Kami ketemu wisatawan lokalnya Artinya labuan baju ini sudah jadi tempat wisata incaran wisatawan asing Jadi sayang banget kalau orang luar aja sudah menikmati keindahan Indonesia Tapi kita sebagai orang lokal malah belum merasakan keindahan Indonesia Oke guys sekarang kami mau snorkeling Untuk peralatannya sudah lengkap dan aman Jadi buat kalian yang gak bisa renang tetap bisa menikmati keindahan bawah laut yang ada di Pulau Kanawa Oke gak usah panik ya gak usah panik karena beban daripada ini bisa menopang 120 kilo Pemandangan di dalam air Masya Allah keren banget guys Sampai-sampai rasanya tuh gak mau berkedip sedikit pun untuk menikmati alam bawah laut ini Disini banyak terumbu karang dan ikan-ikan yang bagus banget Bahkan ikannya ini seperti ginak dan menari-nari di sekeliling kita guys Pokoknya seru banget ya dan sulit kami ukapkan dengan kata-kata kalian harus coba sendiri ya untuk datang ke Labuan Bajo Sekarang sudah jam 4 sore rasanya tuh belum puas dan masih ingin menikmati keindahan alam yang ada di Labuan Bajo Tapi badan kami sudah lelah dan harus istirahat Jadi kita sudahi trip kali ini dan langsung kembali ke pelabuhan Labuan Bajo Satu kata buat Labuan Bajo yaitu amazing Termasuk dalam daerah dengan penduduk termiskin di Indonesia Tapi kini dengan dukungan pemerintah tempat ini bisa berubah menjadi tempat wisata yang dilirik dunia Dan kami yakin 2 atau 3 tahun ke depan tempat ini akan jauh lebih keren Karena saat kami datang kesini pun banyak sekali hotel-hotel mewah yang sedang dibangun Nah dengan meningkatnya pariwisata di daerah ini otomatis akan meningkatkan perekonomian penduduk setempat Oke guys mungkin itu aja perjalanan kami hari ini Jika kalian ingin trip ke Labuan Bajo seperti kami bisa langsung hubungi nomor yang ada di kolom deskripsi Saya Hafiz Amarizal mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di trip kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton